Halo semuanya, berjumpa lagi bersama aku di News Channel Pebri Del N Di videoku kali ini, aku akan mereview Legenda Gunung Batur Selamat menyaksikan, jangan lupa like dan subscribe video kami ini Sehingga tidak ketinggalan video-video kami yang unik dan misteri lainnya Selamat menyaksikan Pada suatu ketika, kerajaan Galuh yang semula tentram dan damai Mendadak berubah, betapa tidak diam-diam suasana kerajaan bak api dalam sekam Maklum, kala itu kedua permai Suri Baginda Dewi Naga Ningrum yang juga dikenal sebagai Dewi Rondo Asi Dan Dewi Pangrenye sama-sama sedang mengandung Dan diperkirakan masing-masing bakal melahirkan anak laki-laki Dan kelak salah satu dari kedua bocah tersebut bakal menjadi Raja Galuh Tanpa menunggu waktu yang lama, para pendukung Dewi Pangrenye pun menyebarkan fitnah yang teramat keji Dewi Naga Ningrum hamil karena ia berselingkuh dengan patih kerajaan Galuh Tanpa banyak tanya, Baginda yang mendengar langsung murka dan mengusir Dewi Naga Ningrum Agar keluar dari Tatar Galuh Dengan perasaan gundagulana, Dewi Naga Ningrum pun meninggalkan kerajaan Galuh Dengan dikawal oleh dua jurutaman yang selama ini memang selalu setia membantunya Tujuan sang Dewi tak lain adalah untuk menemui Kiai Nambi Kakeknya yang tengah bertapa entah dimana Ia hanya tahu sang kakek tengah bertapa di daerah Gunung Kidul Waktu terus berlalu, pada suatu hari di tengah perjalanan Dewi Ningrum pun merasa akan melahirkan Ia langsung meminta kepada jurutaman untuk mencarikan air Tetapi apadah ya, karena kesulitan dalam membawakannya Malum hanya menggunakan daun talas Akhirnya keduanya hanya bisa menemukan sang jabang bayi yang telah lahir Sementara ibunya Dewi Naga Ningrum telah meninggal dunia Keduanya hanya bisa meratap sejadi-jadinya Karena di tengah hutan yang demikian lebat Maka ratapan dan permintaan tolong keduanya tak terdengar oleh siapapun Karena kelelahannya teramat sangat Tanpa terasa akhirnya keduanya pun tertidur Dan mendengar suara tanpa wujud Kalian jangan panik Nanti bersamaan dengan koko ayam akan ada yang datang Untuk menolong dan memberikan nama Jakamursada Ketak kuburkan jenazah ibunya di dekat tempat kalian tadi mengambil air Menurut tutur ada yang di tengah-tengah masyarakat Tempat si jabang bayi dilahirkan adalah Gunung Putri Sedang sang ibu dimakamkan di Gunung Wilis Seiringan koko ayam jantan di kejauhan Samar tanpa seorang pengembara kerbau menuju ke arah mereka Sejati ialah adalah sang kakek Yang sedang dicari-cari kinambi sang cucuk Jakamursada pun dimandikan dan dirawat semestinya Sedang ari-arinya dikuburkan di salah satu gunung Kala itu akan meletus Ajaib Gunung Batur yang sudah mulai mengeliat mendadak diam Makma yang tidak bisa keluar konon Menjadikan banyak gunung-gunung kecil bermunculan di sekitar Gunung Kidul Dan salah satunya adalah Gunung Wilis Tempat menyemayamkan Dewi Naganingrum Sedang tempat keduanya mengambil air pun berubah menjadi telaga Yang dikenal dengan sebutan telaga Piji Di desa Piji Jakamursada tumbuh dalam asuan arif Belayan sang kakek dan neneknya Seinginan perjalanan sang waktu Jakamursada yang gemar memancing bermimpi Ia bisa kembali ke kerajaannya bila telah memancing di laut selatan Paginya sontak ia pun menceritakan mimpinya kepada sang kakek Agaknya kinambi mahpum dengan mimpi tersebut Ia langsung pergi beberapa saat untuk mencari wadus kendit pancal panggung Kambing yang memiliki kaki dan kepala berwarna putih Sedang warna di bagian perutnya merah melingkar Untuk digunakan oleh sang cucu sebagai umpan memancing di laut selatan Setelah segala persiapan dianggap cukup Maka pada hari yang ditentukan Jakamursada dengan ditemani dua juru taman yang setia Langsung menuju ke pantai Penggilon Yang terletak di kaki sebelah barat Gunung Batur Sedang di kinambi dan nyai nambi menunggu di suatu tempat sambil mengembalakan kerbaunya Setelah umpan dilempar ke laut lepas pada waktu yang singkat Joran pun memiluk tajam Sontak Jakamursada pun menariknya Tetapi apalah cur Walau telah dibantu oleh dua juru taman si pemangsa tak berhasil ditarik ke darat Akhirnya dengan bantuan kerbau milik kakeknya Barulah iya ikan besar yang berwarna merah dan mempunyai sisi emas Serta bisa berbicara lainnya seperti manusia Berhasil ditarik ke pantai Aku adalah raja ikan di laut selatan Yang beristana di bulat Widodaren Singgallah barang sejenak ke istanaku Dengan cara naik di punggungku katanya setelah meminta Tanpa berpikir panjang Jakamursada pun menaiki punggung sang ikan Dalam waktu sekejat ikan pun kembali masuk ke lautan Kebau yang tarinya masih terikat pada tubuh sang ikan Serta kinambi dan nyai nambi pun ikut terbawa Yang tinggal hanya kedua juru taman Setelah puas Jakamursada pun kembali ke pantai Pengilon untuk menemui kedua juru taman pengasuhnya Dan sebelum kembali ke istana Sang Raja Ikan pun berkata Jakamursada Kalau engkau akan menjadi raja di tanah Jawa Bila engkau akan menemuiku Datanglah ke pantai ini Jakamursada hanya tercenung Untuk di kerajaan Galuh Harian bangga putra Dewi Pangarep pun telah beranjak dewasa Tetapi kala itu kerajaan Galuh sedang dirundung mestapa Di sana sini banyak orang yang sakit tanpa sebab Belum tapi kelaparan dan kekeringan yang terjadi di mana-mana Sang Raja yang kala itu masih dipegang oleh ayah kandung Jakamursada Pun mengadakan sayembara Siapapun yang dapat mengembalikan suasana kerajaan Galuh seperti semula Akan diberi tahtah kerajaan Dalam waktu singkat berita itu langsung tersambar kemana-mana Dan akhirnya terdengar oleh Jakamursada dan kedua abdi setianya Setelah didesah oleh kedua abdi setianya Akhirnya Jakamursada pun berangkat mencari tumbal untuk kerajaan Galuh Dengan cara menemui sahabatnya Sang Raja Ikan di pantai Pengilon Singkat kata Akhirnya Sang Raja Ikan mengajak Jakamursada segera menemui penguasa laut selatan Untuk mendapatkan tumbal bagi kerajaan Galuh Dan setelah segala tata cara dilaksanakan Serta penanaman tumbal ajaib dalam waktu singkat Keadaan di kerajaan Galuh kembali seperti semula Rakyat pun kembali bersuka cita Janji tinggal janji Dengan licik para pengikut Dewi Pangerayup Yang tak ingin melihat tahta kerajaan diberikan kepada Jakamursada Meminta Sang Raja untuk menguji kesaktian dengan cara masuk ke dalam api unggun Tantangan itu dijalani dengan tenang oleh Jakamursada Alih-alih hangus yang terbakar justru istana kerajaan Galuh Beserta dengan keseluruh istrinya Tangkap Jakamursada dan penjarakan Demikian teriakan para pengikut Dewi Pangerayup Bukan dialah yang berhasil mengembalikan keadaan di kerajaan Galuh Sahur rakyat yang tahu akan perjuangan Jakamursada Rakyat yang sudah muak dengan ulah para pengikut Dewi Pangerayup Langsung menyerang dalam waktu singkat Seluruh pengikut Dewi Pangerayup berhasil dilumpuhkan oleh rakyat kerajaan Galuh Yang tersisa hanyalah harian bangga sementara Jakamursada menenangkan rakyat yang sedang dilanda emosi Perkelahian satu lawan satu pun tak terelakkan Pukulan tendangan serta teriakan dilambari dengan tenaga dalam yang saling sambar salih berganti Ratusan jurus telah terlewatkan Perlahan tetapi pasti Jakamursada pun kembali menguasai lawannya dan mendengar Dengan benar harian bangga pun harus mengakui keunggulan Jakamursada Akhirnya Jakamursada berhasil menjadi raja di kerajaan Galuh Sedang harian bangga menjadi bawahannya dan bertahta di pajajaran Baiklah itulah review singkat kami tentang legenda Gunung Batur Tetap stay tune di video-video kami yang selanjutnya Jangan lupa like and subscribe video kami ini Sehingga tidak ketinggalan video-video kami yang unik dan misteri lainnya Sampai jumpa